Welcome to my channel Tower of God chapter 498 Gak berasa 2 episode lagi, Tower of God akan mencapai 500 chapter ya Kira-kira bakal ada apa ya di chapter 500 nanti? Semoga siu memberikan cerita yang mengejutkan ya Nah, tapi sekarang kita bahas Tower of God minggu ini dulu dong Dan sebelum itu, gue mau review sedikit dulu Di episode sebelumnya, sayangnya kita masih harus dibuat nunggu Dengan hasil pertarungan antara Yama dengan Yasracha Tapi akhirnya, kita bisa lihat di episode sebelumnya Yasracha bertransformasi secara penuh Dan sepertinya gue melihat, gak ada kesempatan Yama bisa bangkit dan menang ya Tapi di minggu lalu pun, siu sempat menuliskan afterword di blognya Siu bilang, kalau Yasracha ini bukan seperti villain atau musuh bagi Yama Tapi lebih ke rival bagi Yama dan ras anjing Oleh karena itu, pertarungan ini memungkinkan Yama Untuk bisa lebih kuat dan mengembangkan kekuatan Yama Apa sebenarnya siu mau coba kasih kita clue ya? Kalau Yama akan tetap bangkit melawan Yasracha Atau sesuai prediksi gue di video sebelumnya Kalau Yama akan dibantu oleh saudaranya dan bersatu mengalahkan Yasracha Ya, semoga penasaran ini bisa terjawab cepat lah ya Lalu di sisi lain pertarungan MC kita BAM dengan White Akhirnya dalam episode terbaru ini, kita bisa lanjut pertarungan antara mereka guys Di akhir pertarungan, pada dua episode sebelumnya Dimana chapter 496 harus ditutup dengan rasa penasaran Mengenai apa yang akan terjadi pada BAM selanjutnya Karena tangannya harus tertusuk oleh pedang White dan terluka cukup parah Di chapter terbaru ini, dimulai dengan pembukaan yang sama Di saat BAM masih tertusuk oleh pedang White Tusukan ini membuat BAM harus berhenti dan hanya berdiri sambil menahan rasa sakit Di saat itu juga White mengatakan kepada BAM Kalau dirinya ini sangat membenci BAM Tapi bukan karena BAM sendiri Tapi karena keberadaan BAM yang membuat White semakin membencinya Yang gue tangkep dari maksud pembicaraan White ini Sepertinya, White ini benci kepada BAM Karena kehadiran BAM sebagai irregular Dengan kemampuan yang sangat besar dimiliki oleh BAM Dan tanpa harus mengorbankan sesuatu Karena seperti yang kita tahu White aja sendiri harus mengorbankan dan membunuh banyak orang Bahkan orang terdekatnya untuk dapat memiliki kekuatan yang seperti sekarang Itu kenapa White dalam pertarungan ini Selalu memaksa BAM untuk menggunakan kekuatan jiwa yang ada pada tubuh BAM Dan White juga mengatakan dalam episode ini Kalau dia sangat ingin menyaksikan BAM melakukan hal yang kotor dan korup Untuk bisa bertambah kuat lagi Ya, seperti menyerap kekuatan jiwa yang White selalu inginkan Sambil berbicara kepada BAM White yang sambil menatap mata BAM saat itu Menyadari sesuatu Kalau tatapan BAM ini semakin lama semakin mirip Dengan tatapan yang dimiliki ayahnya, yaitu Ari Hon Yang membuat White semakin merasa sekuat apapun dia berlatih Dan bahkan mengorbankan banyak jiwa Dia nggak akan bisa membuat ayahnya kagum Dan tidak akan bisa sekuat para irregular lainnya Karena kekesalannya ini Dia akhirnya semakin memaksa BAM Dengan menekankan pedangnya dan membuat luka yang makin parah pada tangan BAM Walaupun BAM sempat mengelak dan mengatakan tidak mengerti dengan perkataan White ini Tapi White menjelaskan kalau dirinya sebenarnya tahu Bahwa BAM mempunyai suatu kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain Yaitu dapat menyerap segala bentuk kekuatan Dan White mengetahui kalau BAM sebenarnya juga tahu Tentang dirinya yang bisa menyerap kekuatan itu Nah, kata-kata White ini mengingatkan gue sama satu kalimat Yang mirip dan pernah dikatakan kepada BAM juga Kalau kalian buka di Wikiteogi tentang Blutirisa Kata-kata yang gue maksud tuh langsung ada di paling atas Yaitu Blutirisa mengatakan bahwa kekuatan BAM ini merupakan kekuatan yang menyerap segalanya Atau Devour Everything Yang dapat menyerap kekuatan lain dan menjadikan kekuatan itu milik BAM Dengan cara itulah BAM bisa menjadi lebih kuat dari orang lain Disini Blutirisa juga mengatakan Karena akar dari semua kekuatan yang dimiliki oleh BAM Yaitu Merculous Glutoni Yang kata lainnya adalah kerakusan tanpa batas Yang pernah gue teoriin di video gue juga Bahwa kekuatan ini merupakan kekuatan yang mungkin berasal dari Outside God Dan sedangkan White aja membutuhkan suatu buku mantra Dan harus menggabungkan saudara-saudaranya terlebih dahulu Untuk dapat bisa menyerap jiwa-jiwa orang mati Lalu di tengah pembicaraan White dengan BAM ini Arya yang saat itu sedang melihat BAM dalam kondisi terpojok Dia memutuskan untuk membantu BAM dan melepaskannya dari White Setelah itu Arya menghampiri BAM dengan cepat dan berusaha menyerang White dengan tendangannya Serangan ini diberikan agar White menjauh dari BAM Dan bisa mengeluarkan pedang dari tangan BAM Tapi bagi White Menurutnya serangan Arya ini terlalu terburu-buru Dan dengan gampang dilihatnya White lalu mencoba menyerang balik Arya saat itu Tapi ternyata Serangan White dua kali dapat dihindari oleh Arya guys Saat itu White pun sempat berpikir Kalau ada yang aneh pada petarungan tadi Karena White merasa serangan dia tidak mungkin meleset Dan White juga merasa serangan dia lebih lambat daripada biasanya Ternyata Di chapter ini sekarang kita tahu Hukum di dalam menara apa yang dapat dilanggar oleh Arya Kemampuan ini disebut sebagai broken clock Kemampuan yang dapat melanggar peraturan menara terkait ruang dan waktu Yang mana Arya dapat membuat musuhnya Atau orang lain berasa di waktu yang sama Tapi Arya sendiri merasa waktunya berjalan lebih lambat dari biasanya Sehingga walaupun serangan White tadi terlihat masih cepat Dan tidak berubah sama sekali Namun karena kekuatan ini Arya dapat melihat serangan tersebut lebih lambat Sehingga bisa menghindari serangan dari pedang White tadi Kalau gue gak salah artiin ya Arya bisa menyembuhkan dan mengembalikan tangannya Yang telah putus waktu itu Karena kemampuan ini juga Dapat mengembalikan kondisi tubuhnya di beberapa saat yang lalu Hal ini juga disebut sebagai kemampuan Untuk mendistorsi ruang dan waktu Kalau kalian main Dota atau Mobile Legends Kalian mungkin gak asing sama kekuatan ini Yang mungkin mirip dengan Ulti Weaver Atau Lilia Yang dapat mengembalikan kondisi tubuhnya Seperti beberapa detik sebelumnya Ya kira-kira seperti itulah penjelasan mengenai kekuatan Arya Yang dapat melanggar salah satu peraturan menara Yaitu mengenai kekuatan ruang dan waktu Kalau ada yang kurang tepat Kalian boleh tambahin sendiri di kolom komentar ya Di satu sisi White pun yang kebingungan saat itu Karena melihat Arya yang bisa menghindari serangannya Padahal seharusnya Serangan yang tadi dia berikan kepada Arya Seharusnya tidak bisa dihindari Walaupun merasa kebingungan dan tidak terima Kalau Arya bisa menghindari serangannya ini Tapi White sempat menyadari sesuatu Karena dia merasa serangannya ini Lebih lambat dari biasanya Kalau dilihat-lihat sih Memang karakter White ini jago banget ya Karena dia aja bisa tahu Kalau Bam dapat menyerap segala kekuatan ke dalam tubuhnya Dengan hanya melihat Bam Dan sekarang dia pun juga tahu Serta dapat merasakan keanehan Kalau serangan dia lebih lambat dari biasanya Setelah kecurigaan itu datang White kemudian mencoba mencari tahu Peraturan menara apa yang dapat dilanggar oleh Arya Dengan cara menyerang Arya kembali Kali ini White menyerang mereka dengan kekuatan yang pernah dilakukan Saat melawan Kalavan Yang dapat memunculkan sosok demon atau iblis dari pedang White Tapi sesuai dengan kekuatan Arya Yang dapat mendistorsi waktu Arya dapat menghindari serangan White kembali Dan menolong Bam untuk menghindari serangan White Seperti yang gue bilang tadi Walaupun Arya mempunyai rahasia kekuatan yang dapat melanggar menara White merupakan slayer dan highcranker yang gue bilang cukup jenius Karena walaupun serangan sebelumnya dapat dihindari Arya Dengan melihat dan merasakan aja White dapat mengetahui kekuatan jenis apa yang Arya punya Walaupun tidak mengetahui secara pasti Tapi White menjadari sesuatu Adanya jeda waktu atau delay Yang membuat serangan White ini dapat dihindari Arya Dan kali ini White mencoba untuk menyerang Arya dan memastikan Dugaannya ini benar Dengan cara menyerang Arya lebih cepat dari sebelumnya Ternyata kali ini serangan White berhasil melampaui kekuatan distorsi waktu Arya Dan memberikan luka yang nyata pada kaki Arya Kenapa gue bilang luka ini nyata? Karena ternyata Kekuatan Arya lebih lambat dibandingkan serangan White yang terlalu cepat melukai Arya Hal ini lalu membuat Arya bertanya-tanya Seberapa cepat sebenarnya serangan yang bisa diberikan oleh White ini? Memang ya Walaupun White hanya mewarisi darah Arya Yang seorang irregular Tapi teknik pedang keluarga Arya ini Yang diturunkan oleh Arya Dapat melanggar peraturan menara lebih kuat dibanding kekuatan Arya Bahkan kalau kalian ingat Teknik pedang keluarga Arya ini Tidak memikirkan seberapa besar tekanan shinsu yang ada di sekitarnya Karena seorang dari keluarga Arya Akan tetap mengayunkan pedangnya Tidak peduli sebesar apa tekanan shinsu yang ada di lantai itu Itu juga yang membedakan orang yang memiliki darah dari keturunan 10 keluarga agung Dengan orang-orang biasa lainnya Dan setelah mengetahui rahasia kekuatan dari Arya ini White lalu berencana untuk mengakhiri Arya kali ini Karena mungkin White berpikir Akan merepotkan baginya Kalau Arya terus-terusan membantu Bam Dan jika Arya membantunya terus-menerus Bam tidak akan bisa mencapai kekuatan yang diinginkan White Tapi kali ini Bam yang melihat Arya mulai tidak bisa menghindari serangan dari White ini Mencoba menolong Arya dengan memberikan serangan Shin Won Ryu Untuk menutupi serangan dari White Dan menghalangi White untuk menyerang Arya Hoki-nya Arya kali ini tertolong oleh Bam di waktu yang tepat Dan waktu untuk bisa menggunakan teleport di arena itu pun Mulai berkurang menjadi tersisa 2 menit lagi guys Arya pun menyuruh Bam untuk bersiap-siap lari ke arah teleport yang akan memindahkannya Dan berencana menahan White sendiri dalam sisa waktu 2 menit ini Sampai Bam bisa menggunakan teleport tersebut Nampaknya kali ini Arya sudah siap dengan kekuatan distorsi waktunya kembali Karena terlihat Arya kali ini sudah lebih siap dan lebih yakin Untuk menahan White dibanding sebelumnya White pun mulai menyerang Arya kembali Dan berusaha untuk mengejar Bam yang sedang mengarah ke tempat teleport di sana Arya yang sudah siap pun menahan beberapa serangan dari White Walaupun dia harus mengalami kembali Lengannya terpotong oleh serangan White Tapi untungnya Seperti yang gue bilang tadi Kali ini Arya sudah siap menggunakan kekuatan distorsi waktunya Sehingga berhasil mengembalikan tangan yang terputus itu Akibat serangan White tadi Dari apa yang gue lihat sih sepertinya White memang tidak benar-benar serius menyerang Arya Karena serangan tadi Sepertinya dilakukan White untuk bisa membuat Arya sibuk Untuk menghindari dan melakukan regenerasi kembali Pada bagian tubuhnya yang terkena serangan White tadi Sehingga karena itu White bisa menangkap Bam yang sedang menuju ke arah teleport Atau jumping route di dekat sana Lalu untuk menghambat Bam Kali ini White pun menyerang Bam kembali Dengan mengarahkan serangan-serangan ke tubuh Bam Sayangnya Bam kali ini tidak berhasil menghindari serangan White Dan melukai beberapa bagian tubuhnya Lalu di saat itu juga Tanpa ragu White menyerang Bam kembali Karena sepertinya White kali ini sudah mulai kesal kepada Bam Yang tetap tidak mau menggunakan kekuatan jiwanya Di waktu yang sempit itu Ternyata peringatan untuk berada di area teleport sudah berbunyi Dan hanya tersisa 1 menit lagi Giliran episode kemarin aja Dari 10 menit ke 9 menit aja terasa lama ya Tapi sekarang waktu yang tersisa terasa cepat banget ya Karena waktu yang sempit ini Bam mulai kebingungan Di antara Bam harus cepat-cepat ke tempat jumping root Dan harus menahan White sekaligus Karena itu pun akhirnya Bam tidak sempat berpikir panjang Untuk menghindari serangan White Di saat itulah Bam melakukan sedikit kesalahan Dengan menahan serangan pedang dari keluarga area ini Hanya dengan sebuah perisai berwarna biru Yang sangat gampang untuk dihancurkan White Di sini banyak yang komentar Kalau itu adalah perisai dari Butirisa Tapi menurut gue sendiri sih Kayaknya gak mungkin segampang itu dapat dihancurkan oleh serangan White Yang gue tau Tameng dari transformasi Blue Tirisa itu Dapat menahan serangan dari pukulan esensi keberanian milik Calavan Masa hanya serangan dari White biasa Perisai itu bisa hancur Seharusnya sih Yang gue liat perisai itu dibuat dari teknik Blue OR Yang ditunjukkan Bam Saat pertama kali melawan ranker yang bernama Mule Karena setau gue Teknik itu dapat berubah wujud apa aja Dari tempat pijakan Malah sampai bisa dibuat sayap oleh Bam Lalu sekarang kita balik lagi ke kondisi Bam Yang gagal menahan serangan White tadi Setelah itu Bam yang gagal menahan serangan White ini Harus terjatuh Dan ternyata Pedang White kali ini harus menembus bagian bahu dari Bam Sambil menusukan pedang tersebut White pun gak capek-capeknya meminta Bam Untuk menggunakan kekuatan jiwa pada dirinya Walaupun kayaknya White sendiri tau Bam gak bakal mau Apalagi dipaksa untuk menggunakan kekuatan jiwa itu Di waktu yang semakin mepet ini Arya pun yang tadi habis mengulikan dirinya Kembali mencoba menolong Bam Dan menggunakan kekuatan distorsi waktu Untuk memperlambat White Sehingga bisa membawa Bam lari dari sana Dan rencana Arya ini untungnya dapat berhasil Dan setelah itu mereka berfokus untuk berlari Ke arah jumping route yang di dekat sana Di waktu yang hanya tersisa 10 detik ini Dan hitungan mundur pun mulai dilakukan Tapi saat itu Bam yang sedang dikejar waktu Untuk bisa teleport Sayangnya Bam harus berhenti dan terdiam Karena White mencoba memprovokasikannya Dengan memberi tahu kebenaran mengenai Nasib dua orang teman Bam Saat berada di kereta neraka Yaitu Akraptor dan Prince Kalian masih inget kan Dua teman Bam yang bernama Akraptor dan Prince Kejadian itu berhasil membuat Mimin terkena efek bawang Karena kematian mereka di kereta neraka Nah disini menurut gua Wow banget sih Karena rahasia terbesar White akhirnya terungkap juga Dan menurut gua Disini gak ada lagi alasan untuk Bam Harus berteman dengan White Karena seharusnya Setelah mendengar pengakuan dari White ini Bam harusnya gak akan bisa maafin perbuatan White ini Karena Wang Nan aja Udah bertekad akan membunuh White Karena kejadian Akraptor Dan Prince di kereta neraka itu Oh iya Tadinya gue mau bahas juga mengenai teori Akraptor Yang katanya mempunyai istri dan anak Dari salah satu 10 keluarga agung Tapi kayaknya Gua bahas itu di lain video aja lah ya Sekarang kita lanjut lagi ke pengakuan White tadi White yang mencoba menghentikan Bam Kalau ternyata selama ini Yang Bam tau tentang Akraptor dan Prince Yang masih hidup Dan sedang menaiki menara Itu semua hanya kebohongan White mengakui disini bahwa mereka berdua Ternyata telah dimakan oleh White Nah di episode ini Sayangnya harus ditutup dengan gambar Tetapan mata yang keliatannya marah banget Dengan sedikit air mata di sekitarnya Memang seharusnya sih Itu merupakan pandangan Bam saat itu Yang anehnya dari gambar ini Bukan sebuah tetapan mata yang biasa Karena kalau kalian lihat Warna di sekitar mata ini berwarna biru Mengingatkan gue pada tetapan Blue Tirisa Yang pernah kita lihat di lantai kematian Kalau gak salah ya Pertanyaannya nih Menurut kalian Apakah Bam akan mengamuk Dan menggunakan kekuatan Blue Tirisanya secara penuh Sesuai warna dari gambar itu Dan apakah White bisa kalah oleh Bam Atau jangan-jangan Malah White bisa terbunuh Atau Bam kali ini harus menyingkirkan perasaannya Untuk tetap fokus menyelamatkan gurunya Ya kalian coba tebak lah ya Tapi ada yang bilang juga Bisa jadi Roa Belda yang ada di tubuh White Mengambil Ali White Dan menghentikan pertarungan ini Jadi kita tunggu aja Sambil tetap berteori Kira-kira apa yang akan terjadi Di next episode Kayaknya bakal lebih panas Dibandingkan pertarungan Yama Dengan Asracha ya Kira-kira itu aja yang bisa gue sharing Dari review dan spoiler Episode terbaru Tower of God Chapter 498 Tadinya Sebenernya gue mau sekalian bahas Afterword yang ada di blog Siu Tapi kayaknya Gak ada info yang bisa dijadiin teori Jadi gue skip dulu aja lah ya Dan sekian dulu pembahasan kali ini Ingat ya Jangan lupa like setiap episode terbaru Dari Tower of God Dan gunain Coin Maptune kalian Buat episode terbaru Dari Tower of God Sorry banget Jika masih ada kekurangan dan kesalahan Tetap pantengin Andrew Channel Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye